Nanti dia ujub tidak, ya silahkan bergulat diri, karena untuk urusan ria, ujub, terus membagakan diri itu sangat-sangat privat sekali. Dan yang tahu pokoknya diri, kita mungkin hanya nebak-nebak saja karena dari indikator yang zohir, atau indikator yang nampak. Tetapi apakah indikator yang nampak itu terus menjadi satu kesimpulan yang valid bahwa dia benar-benar ria? Belum tentu. Saya akan memulai mengulas pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Kang Haji Soehyeh tentang bagaimana orang yang berpenampilan dengan penampilan yang seakan-akan mencerminkan ahli ibadah, bersorban, berjubah. Apakah nanti juga akan berpotensi menimbulkan ria atau tidak? Jadi, pakaian itu identiti, kan? Dan identitas seorang itu salah satunya bisa dilihat dari cara berpakaian. Nah, ketika seseorang contoh pakai-pakaian kopiah. Kemana-mana pakai-pakaian kopiah, memang boleh jadi orang akan menganggapnya, eh, ini kayak santri. Tetapi implikasinya, biasanya orang dengan pakaiannya juga dia akan ada self-proteksi, akan ada pertahanan diri. Salah satu contohnya, orang kalau berpakaian-pakaian santri atau pece, boleh jadi dia tidak akan berkenan masuk-masuk di tempat-tempat yang secara umum orang menganggapnya tempat kurang baik. Nah, ukurannya gimana antara orang berpakaian, apakah nanti muncul ria atau tidak? Yang penting dirinya sendiri yang harus menganggap dengan cara berpakaiannya. Contoh, kalau orang pakaiannya santri, kemana-mana sarungan, kemana-mana pecian, kemana-mana sorban, tapi sholat tidak, puasa tidak, itu artinya dia dari sisi pakaiannya belum merasuk seperti halnya cerminan identitas umumnya dalam berpakaian. Jadi, kalau orang umumnya pakaiannya menampilkan pakaian-pakaian santri, berarti dia juga mencerminkan aspek-aspek kegiatan kesantriannya juga nampak. Nah, apakah nanti tidak memunculkan ria atau tidak? Itu nanti bergantung bagaimana pergulatan jiwanya sendirikan. Tetapi bahwa kita mengikhtiari dengan perpakaian ini supaya kita dihantarkan sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, Nah, itu yang semestinya pakaian itu haruslah dijadikan landasan. Jadi, janganlah berpakaian yang justru dengan pakaian ini menghantarkan kita untuk tambah buruk. Tapi sebaliknya, berpakaianlah yang dengan pakaian ini kita sedikit demi sedikit nanti akan membiasakan membentuk pribadi yang baik. Jadi, kalau ada orang senangnya berjubah, bersorban, enggak apa-apa. Semoga saja itu betul-betul nanti akan terbangun mentaliti ahli ibadahnya. Nah, bagaimana kepenilaian orang lain? Ya, penilaian orang lain tidak akan pernah mungkin bisa dibatasi. Orang bebas-bebas saja menilai. Nah, tinggal yang penting apakah nanti hati kita muncul ria atau tidak. Nah, itu biarkan pergulatan dalam hatinya sendiri. Apakah dia memang dalam penampilan itu, dalam berpakaian itu supaya memunculkan penilaian yang dia memang butuh itu. Oh, berarti memang dia berpakaiannya masih terkontaminasi unsurnya. Tetapi kalau terus menerus ya, insya Allah nanti akan terbangun. Nah, yang paling penting adalah berpakaianlah yang dengan pakaian ini itu kita sedikit demi sedikit dihantarkan atau minimal ada persepsi menjadi positif. Semoga dengan persepsi positif ini, ini juga bagian dari doa orang terhadap kita. Dibanding kita berpakaian yang akhirnya orang melihat karena pakaian kita, itu menimbulkan persepsi negatif. Contoh, kalau kita mungkin sering melihat ada orang berpakaiannya super ketat. Roknya sangat mini. Biasanya secara persepsi kita memunculkan persepsi negatif. Sekalipun, orang yang berpakaiannya belum tentu dia punya niatan negatif. Nah, ini artinya bahwa pakaian itu adalah cerminan diri kita. Dan pakaian itu, itulah yang juga mengidentitaskan tentang diri kita. Makanya, berpakaianlah yang santun. Berpakaianlah yang dengan pakaian ini, kita dihantarkan sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Ada pun penilaian orang, itu sah-sah saja. Dan kita tidak akan pernah mungkin bisa membatasi penilaian orang. Kita mengkomitmenkan kemana-mana mau pakai sorban. Silahkan, semoga dengan berpakaian yang terus sorbannya ini selalu ada di pundak kita. Itu mengingatkan bahwa kita ingin senantiasa dapat kesunahan Rasulullah sekaligus menuntun kita agar kita betul-betul ahli ibadah. Nah, apakah nanti dalam hati kitanya ada ria atau tidak? Nah, silahkan bergulat sendiri. Apakah rianya mau dibiarkan tumbuh? Ataukah oleh kitanya sedikit demi sedikit dipipis? Nah, itu nanti tetap butuh konstruk ilmu pengetahuan. Bagaimana nanti penampilan yang kita suguhkan itu tidak memunculkan ria. Seperti hanya tadi yang dikatakan oleh Kang Subakti. Ketika sosok Syah Abdul Qadir Al-Jailani sering sekali dia mengutarakan tentang kemampuan, kelebihan, ma'unah yang dia miliki. Apakah itu mencerminkan bahwa dia sebagai orang yang ria. Ataukah mencerminkan sebagai bagian dari cara tahadus bin ni'mah. Ini lagi-lagi yang tahu persis apakah dia ria ataukah tahadus bin ni'mah itu adalah dirinya sendiri dan Allah. Apa penting menampilkan kelebihan? Pentingkah? Karena dalam teknik kita mengajak orang agar orang mulai tertarik itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa membentuk namanya figure authority. Karena secara umum, secara pandang orang itu kalau yang ngasih masukannya itu seakan-akan standar, se-level, atau bahkan di bawah level, kita itu seakan-akan mental blocking-nya langsung nutup. Ya kamu ngerti apa? Justru, kadang mental blocking kita membuka itu salah satunya adalah rasupan yang disampaikan oleh orang yang leveling-nya di atas kita atau orang yang kemampuannya di atas kita. Nah, sama persis kayak orang bersedekah, apakah sedekahnya mau sembunyi-sembunyi ataukah sedekahnya mau dinampakkan, ya disembunyikan boleh. Dinampakkan juga boleh. Makanya di ayat Artinya, kita bersedekah ditampakkan gak apa-apa. Kalau apalagi ada motivasi untuk kita hadus binikmah sekaligus syiar. Supaya barangkali ada orang lain terinspirasi untuk sama-sama yuk gemar bersedekah seperti halnya yang dilakukan oleh kita. Nah, ada pun kita inginnya tersembunyi supaya kita bisa menjaga kualiti hati kita agar tidak terserang penyakit ria. Ya silahkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Syah Abdul Qadir Al-Jalan di dalam manakibnya bahwa beliau mengatakan memiliki serangkaian kelebihan itu adalah teknik cara menyampaikan agar orang menjadi tertarik. Dalam ilmu NLP itu namanya membentuk figur otoriti. Karena orang cenderung mau menerima masukan itu kalau yang menyampaikannya kemampuannya di atas. Ketika orang yang menyampaikannya kemampuannya selevel atau bahkan di bawahnya cenderung, mindset berpikir kita itu nolak, nutup. Nah, kalau kita ingin agar orang itu yang kita ajak dia manut, nerima, sarannya kita sampaikan juga dia bisa nerima, maka silahkan dia utarakan berbagai macam kelebihannya. Termasuk beberapa kalau kita melihat baik seminar ataupun berbagai macam acara halakoh, itu salah satunya adalah sebelum sang narasumber menyampaikan itu biasanya menampilkan sosok biografi sang narasumber. Yang mungkin boleh jadi dalam menampilkan biografi sang narasumber itu boleh jadi juga disebutkan berbagai macam kelebihan-kelebihan sang narasumber. Kalau tujuannya agar apa yang nanti disampaikan oleh sang narasumber itu menjadi kemantapan bagi para pemirsa atau bagi para mustami'in untuk mencerna ilmu yang disampaikan oleh para narasumber, ya saya pikir itu bagus. Jadi tetap harus diletakkan pada proporsinya gitu kan. Jadi kalau menampilkan kehebatan diri, kelebihan diri tetapi tidak pada proporsinya, ya saya pikir itu namanya tidak mukta adalah hal. Nah, ukuran ria atau tidak lagi-lagi sudah sangat privat. Karena hakikatnya yang tahu bahwa dia sedang ria atau tidak, itu halus sekali sih ria itu. Jadi yang tahu ya, orang lain kalau pun toh menilai, saya pikir itu juga nebak-nebak. Dia duga-duga, tetapi persisnya tidak bakalan tahu. Jadi, silakan saja kan, tampilkan berbagai macam kebajikan, tampilkan berbagai macam kelebihan. Nah, syukur-syukur dimotivasi semata-mata tahadzus bin ni'mah, agar orang lain terinspirasi apa yang pernah kita lakukan. Tujuannya apa? Agar tadi ya, mencoba meng-influence, mencoba mempengaruhi banyak orang agar dia menjadi tertarik untuk menjadi lebih baik. Nah, nanti ukuran kitanya mau ria atau tidak, silakan bergulat sendiri. Nanti dia ujub tidak, ya silakan bergulat diri. Karena untuk urusan ria, ujub, terus membagakan diri, itu sangat-sangat privat sekali. Dan yang tahu pokoknya diri, kita mungkin hanya nebak-nebak saja karena dari indikator yang zohir, atau indikator yang nampak. Tetapi apakah indikator yang nampak itu terus menjadi satu kesimpulan yang valid bahwa dia benar-benar ria? Belum tentu kan. Contoh, ada orang waro-waro, eh hadir ya, saya mau sedekah nih. Orang boleh saja menganggap bahwa dia ria, karena sedekahnya diumumkan katakanlah pakai speaker. Tetapi boleh jadi yang niatan dia ketika nginformasikan di masjid justru motifnya adalah tahadis bin ni'mah, agar yang lain juga yuk barangkali terinspirasi untuk sama-sama bersedekah. Nah, makanya untuk urusan nanti apakah dia ria atau tidak, ujub atau tidak, itu sangat privat. Silahkan dia bergulat sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jadi, kayak pertanyaannya Kang Haji Soha, apakah orang berpenampilan yang katakanlah serba kelihatannya orang ahli ibadah itu baik? Ya, saran saya itu baik. Karena itu boleh jadi, menjadi sugesti agar senantiasa orang terdorong dari cara berpakaiannya untuk senantiasa berbuat baik. Contoh sederhana Kang, orang yang senantiasa kemana-mana pakai peci, itu insya Allah akan membentuk terhadap karakternya. Dia insya Allah akan mulai hati-hati dengan sikapnya, dengan ucapannya, dengan perilakunya. Jadi, jadikanlah pakaian itu sebagai sesuatu yang oleh kita itu mendorong sedikit demi sedikit agar kita menjadi lebih baik. Untuk urusan tadi, ria tidak, ujub tidak, tak kabur tidak, itu sangat-sangat privat sekali, sangat-sangat personal sekali. Yang tahu ya, dirinya sendiri dan Allah.